Assalamualaikum, selamat datang di channel youtube Sofkitchen Di video kali ini, Sofkitchen ingin berbagi resep masakan yang populer di Indonesia Yaitu gulai nangka muda atau gulai tewel Untuk resep selengkapnya, yuk simak videonya sampai selesai Bahan utamanya, ada satu buah nangka muda atau tewel yang ukuran kecil Tadi saya timbang ini, beratnya 1,5 kg Nangka muda ini sudah dikupas dan sudah dibersihkan getahnya Untuk bagian tengah buahnya juga dibuang karena teksturnya lebih keras dan padat Tulit untuk empuk saat direbus Selanjutnya, potong-potong buah nangkanya sesuai selera Karena ini nangka bubur yang cepat empuk Jadi saya potong lebih besar ukurannya seperti dalam video Kemudian, rebus nangka mudanya dengan menggunakan 2 liter air bersih Kalau dalam bahasa Jawa, namanya dialupi Jadi, buah nangkanya direbus sampai empuk Kemudian, nanti ditiriskan buah nangkanya Dan air rebusannya bisa dibuang saja Oke, buah nangkanya ini sudah empuk Matikan kompor dan tiriskan buah nangkanya Dan lanjut, kita akan membuat bumbu gulainya Untuk bumbu kasarnya, ada 3 batang serai Kemudian, lengkuas kira-kira ukuran 5 cm Kemudian, 7 lembar daun salam 3 buah kapulaga 1 buah kembang lawang Kemudian, tambahkan juga daun jeruk 7 lembar Dan sedikit kayu manis Dan ini bahan yang akan dihaluskan Ada 1 sendok teh biji ketumbar Kemudian, 1 cm buah pala Kedua bahan ini akan saya haluskan Tambahkan sedikit garam kasar Kemudian, diulek Nah, kalau sudah mulai halus seperti ini Lanjut, masukkan bahan berikutnya Masukkan kemiri Sebanyak 6 biji Ini sudah saya hancurkan juga kemirinya Kemudian, diulek lagi sampai halus Nah, seperti ini, sudah cukup halus Lanjut, kita masukkan lagi bahan lainnya Ada kunyit 5 cm 3 cm jahe Dan 2 cm kencur Kemudian, semua bahan ini diulek kembali Sampai halus Oke, kalau sudah halus seperti ini Kita lanjut masukkan bahan berikutnya Ada 6 siung bawang putih Dan 10 siung bawang merah Yang ukuran kecil Lalu, ditumbuk kembali Sampai semua bahannya tercampur dan halus Oke, ini sudah cukup halus dan lembut ya Kemudian, geprek lengkuas Dan juga 3 batang serai Di geprek seperti ini Selanjutnya, semua bahan yang dihaluskan ini Akan saya tumis Siapkan wajan dan minyak secukupnya Untuk menumis bumbu halus Kemudian, tumis bumbunya sampai harum Dan benar-benar tanak Supaya tidak ada bau langu dari kunyit Dan juga dari kemirinya Kemudian, tambahkan juga 1 sendok teh Lada bubuk Diaduk kembali Nah, ini bumbunya sudah mulai tanak Masukkan rempah-rempah di awal tadi Ada kapulaga Kembang lawang dan juga cengkeh Kemudian, tambahkan juga Serai geprek dan lengkuas geprek Kemudian, diaduk kembali Untuk yang suka pedas Bisa menambahkan cabai rawit Ke dalam bumbu yang dihaluskan tadi Di resep ini, saya menambahkan cabai rawit utuh Seperti ini Bisa dilihat, bumbunya sudah tanak Seperti ini Selanjutnya, tambahkan 1 liter air Ke dalam tumisan bumbu Tambahkan 7 lembar daun salam Dan 7 lembar daun jeruk Ke dalam kuah Saya juga menambahkan irisan paru sapi Ke dalam kuah Paru ini sudah saya rebus sebelumnya Aduk sebentar kuahnya Kemudian, lanjut masukkan Nangka muda yang sudah direbus di awal tadi Kemudian, diaduk sebentar Supaya nangkanya tercelup Ke dalam bumbu Tambahkan sedikit gula merah Dan sedikit gula pasir Lalu, diaduk sebentar Supaya gulanya tercelup Ke dalam kuah masakan Kemudian, kita tunggu Sampai kuahnya mendidih Lalu, tambahkan santan Ke dalam kuah Santan ini, saya ambil dari Satu buah kelapa ukuran sedang Kemudian, saya peras Dengan menggunakan 1 liter air Lalu, saya panaskan Supaya lemak santannya Atau santan kanilnya yang kental itu Terangkat ke atas permukaan airnya Jadi, mudah untuk diserok Mudah untuk diambil seperti ini Dengan cara seperti ini Santan kanilnya Bisa lebih maksimal Digunakan ya Lebih banyak santan kentalnya Yang digunakan Daripada air santannya Selanjutnya Aduk perlahan Supaya santannya Bisa tercampur Ke dalam masakan Kemudian, diamkan Dan tunggu sampai kuahnya mendidih Nah, kalau sudah mulai mendidih Pelan seperti ini Bisa sesekali diaduk Supaya santannya tidak pecah Nah, setelah 10 menit Ini gulainya sudah hampir matang Bisa kita aduk sesekali lagi Supaya santannya bisa tercampur rata Tidak pecah Kalau sudah seperti ini Api kompornya bisa dimatikan Dan gulainangkanya Sudah siap untuk dihidangkan Buah nangka muda ini Salah satu tumbuhan Yang mempunyai getah pekat Jadi, tidak dianjurkan Untuk orang-orang yang punya penyakit emah Atau masalah dengan lambung Karena getah dari nangka muda ini Bisa menambah produksi HCL dalam lambung ya teman-teman Nanti asam lambungnya bisa naik Dan bisa sakit perut Jadi, sebaiknya Jangan dikonsumsi secara berlebihan Terlebih lagi Untuk orang-orang yang bermasalah Dengan lambungnya Oke, sampai disini Terima kasih Buat teman-teman yang sudah menonton Video Soft Kitchen Kalau teman-teman suka Silahkan klik like, komen, dan share Video Soft Kitchen Selamat mencoba resepnya Semoga bermanfaat Mohon maaf jika ada salah kata Sampai jumpa di video selanjutnya Insya Allah Bye Assalamualaikum Assalamualaikum